Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang atau selamat datang kembali di channel aku Ranti Junia Budget Terima kasih sudah melihat video ini Oke teman-teman, seperti biasa kita akan melakukan budgeting untuk di minggu ketiga di bulan Juni Yang terhitung dari tanggal 17 sampai tanggal 24 Juni 2024 Dengan budgetingnya itu sebesar Rp1.750.000 Dan disini aku mohon maaf lagi karena aku telat update Karena ya berhubung kemarin abis idul adha ya, raya kurban Jadi aku sibuk dengan itu Kemudian ya kode ruwa anak aku itu sakit Jadi aku harus fokus dulu untuk ngurus anak aku Dan kali ini aku budgetingnya itu di tanggal 20 ya teman-teman Telat seharusnya ini anggarannya untuk tanggal 17 sampai tanggal 24 Tapi aku baru bisa buat case staffingnya itu di tanggal 20 Tapi gak apa-apa karena stok dari lauk pauk minggu kemarin itu masih ada Ditambah lagi dengan daging kurban Jadi aku olah itu dulu untuk stok lauk pauk aku Oke langsung aja jadi ini dia uangnya Berjumlah Rp1.750.000 Dan seperti biasa kita lihat dulu untuk sisa anggaran dari minggu sebelumnya Untuk di lauk pauk aku masih ada menisahkan sebesar Rp2.345.000 Rp5.000.000 Kemudian groseris Rp10.000.000, Rp12.000.000, Rp13.000.000 Kemudian di bensin aku menyisakan Rp12.000.000 Jadi totalnya Ada Rp10.000, Rp20.000, Rp22.000, Rp24.000, Rp26.000, Rp27.000, Rp27.000, Rp29.000, Rp30.000.000 Jadi ada Rp30.000.000 Untuk sisa dari anggaran minggu sebelumnya Kita taruh dulu di belakang Oke kita mulai untuk budgeting mingguannya Untuk lauk pauk disini aku anggarkan Rp200.000.000 Seperti biasa Kemudian groseris aku anggarkan Rp50.000.000 Lanjut bensin aku anggarkan Rp36.000.000 Rp30.000.000 Rp30.000.000, Rp30.000, Rp3.000.000, Rp30.000.000, Rp30.000.000, Rp34.000, Rp36.000.000 Oke itu dia untuk anggaran Kita selama seminggu ke depan kita lanjut ke binder bill atau tagihan kita mulai dari paket data nah paket data disini aku angkarkan seperti biasa ya 15.000 jadi totalnya pakai data puluh dua puluh dua lima sampah nah jadi untuk pembayaran bulan kemarin uang sampah itu belum ditagi teman-teman jadi kali ini aku anggarkan untuk pembayaran di bulan Juni ini kemungkinan nanti itu ditaginya sekaligus langsung dua bulan jadi aku tambahkan lagi Rp20.000 aku pakai yang ini aja nah ini dia Rp20.000 jadi disini totalnya ada Rp40.000 ya gas galon minggu ini aku tambahkan Rp10.000 jadi totalnya gas galon 10 20 30 40 50 52 53 jadi totalnya ada Rp53.000 untuk digas galon next listrik nah listrik ini udah habis ya teman-teman udah kepake untuk pembayaran di bulan Juni ini di tanggal 14 kemarin dan itu totalnya melebihi dari anggaran yang udah aku anggarkan so kekurangannya itu aku ambil di kategori utility untuk menutupi tagihan listrik dan minggu ini kita mulai lagi listrik Rp50.000 Wifi minggu ini aku tambahkan Rp35.000 seperti biasa nah jadi totalnya Rp120.000, Rp30.000, Rp40.000 dan ini kemungkinan bakalan aku tarik karena pembayaran Wifi itu di tanggal 20-an lanjut kuliah nah kuliah minggu ini aku tambahkan Rp1.000.000 yang aku auto transfer ke rekening kuliah jadi totalnya untuk kuliah sekarang Rp1.000.000, Rp2.000.000, Rp3.000.000.000, Rp4.000.000, Rp5.000.000, Rp6.000.000, 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 Rp6.000.000. Nah jadi untuk teman-teman yang baru jadi disini aku melanjutkan kuliah ya teman-teman karena aku awalnya masih tamatan D3 jadi aku memutuskan untuk lanjut kuliah ke S1 jadi sambil kerja gitu dan berhubung uang kuliahnya itu bisa diangsur Jadi aku nyicil untuk nabung di uang kuliah ini dan total untuk kuliah ini sampai tamat S1nya itu sebesar sekitar 25 juta di luar uang skripsi dan uang wisuda nanti jadi nextnya mungkin bakal aku lebihkan ya di uang kuliah ini Lanjut yuran perawat atau singkatan waktu PNI aku anggarkan Rp5.000 jadi totalnya Rp50.000, Rp60.000, Rp70.000, Rp80.000, Rp85.000 Dan ini back to bank akan aku kembalikan ke bank dan itu dia untuk dibinder bil atau tagihan Sekarang kita lanjut ke binder sinking funds Kita mulai dari kategori elektronik Elektronik minggu ini seperti biasa kita tambahkan Rp20.000 Nah jadi totalnya elektronik sekarang Rp100.000, Rp200.000, Rp300.000, Rp400.000, Rp500.000, Rp520.000, Rp40.000, Rp60.000, 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 Rp elektronik ini untuk beli oven lanjut home decor masih aku skip kesehatan juga aku tambahkan disini jadi totalnya kesehatan 100 200 300 400 500 600 700 750 60 70 80 82 84 jadi ada 784.000 totalnya untuk di kesehatan next kategori liburan kutambahkan juga sama 25.000 jadi totalnya liburan sekarang 100 200 300 320 30 40 50 350 emergensi juga sama kutambahkan 25.000 jadi totalnya emergensi 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 juta 1 juta 50 70 80 90 1 juta 100 10 15 jadi ada 1 juta 115.000 untuk di kategori emergensi kemudian beauty aku tambahkan cuma 10.000 aja nah jadi totalnya beauty sekarang 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 juta 100 200 400 500 1 juta 510 20 30 jadi ada 1 juta 530.000 next it out minggu ini aku tambahkan 30.000 30.000 ya jadi totalnya it out sekarang 100 200 300 320 30 40 50 60 60 64 364.000 untuk dipandungkan 30.000 jadi totalnya give sekarang 100 200 300 400 400 400 60 30 30 32 34 400С 434.000 untuk dikategori give dan keperluan anak pinguin aku tambahkan 35.000 nah jadi keperluan anak sekarang totalnya 100, 200, 300, 400 500, 900, 700 800, 900, 1 juta 1 juta 10 20, 30, 40, 50 55, 57 59, 1 juta 59 ribu totalnya untuk keperluan anak untuk utility nah utility aku tambahkan untuk anggaran minggu ini itu 10 ribu dan dari sisa minggu kemarin itu ada 20 ribu karena untuk pecahan 2 ribu dan seribuannya ini mau aku masukin kecahan 1 ribu dan 2 ribu so totalnya utility minggu ini aku masukkan 10, 20, 30 ribu jadi untuk keseluruhan utility ada 100, 200, 300, 400, 420, 30, 40, 50, 60, 65 495 ribu totalnya dan kemarin itu banyak pengurangan dari kategori utility ada aku beli untuk persiapan untuk hari raya kurban kemarin hari raya idul adha aku buat soto kemudian buat sate karena itu bubuk-bubunya banyak dan untuk lauk pauk itu uangnya udah nggak cukup jadi aku ambil aja di kategori ini kemudian juga ada aku ambil 5 ribu untuk nutupi kekurangan pembayaran listrik jadi itu dia gunanya utility ini untuk seluruh keperluan yang nggak aku anggarkan atau yang kurang jadi aku ambil di kategori utility ini dan itu dia untuk dibindar sinking funds-nya sekarang kita lanjut untuk dibindar savings atau tabungan nah untuk dibindar savings yang pertama itu kategori savings minggu ini aku tambahkan 50 ribu jadi totalnya 10.100.200 jadi ada 10.200.000 dan 10.000.000 ini aku simbalkan dengan slip ini karena aslinya itu aku simpan di rekening tabungan anak kali ini aku tambahkan 20.000 nah jadi totalnya tabungan anak 5.000.000, 6.000.000, 7.000.000 di bank 7.100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, 500.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000 jadi ada 7.600.000, 60.000 di bank jadi ada 7.600.000 untuk di tabungan anak dan tabungan rumah ini aku skip dan disini aku mau memperlihatkan kepada teman-teman karena aku lagi fokus renewal damp rumah dan biayanya itu sudah terkurang atau sudah terpakai dari kategori rumah ini disini sudah aku coret 5 dan 10 yang artinya itu udah kepake sekitar 10 juta dan belum nyampe 15 ya tapi kalau misalnya udah nyampe 15 ini bakalan aku coret jadi total di tabunga rumah sekarang itu uangnya ada 50 60, 61 jadi ada 61 juta sisanya untuk di tabunga rumah jadi ada teman aku juga yang minta nanti kalau udah jadi renov rumahnya minta untuk di home tour ya doakan ya teman-teman kalau misalnya renov rumahnya sesuai dengan yang aku harapkan nanti bakalan aku home tour jadi tungguin aja ya teman-teman lanjut di tabungan emas nah tabungan emas ini kutambahkan 29 ribu karena ini dia sisanya so total tabungan emas ada 100, 200, 300, 400 500, 500, 600, 700, 800, 800, 810, 20, 30, 30, 35, 37, 39, 41 jadi ada 841 jadi ada 841 ribu untuk di tabungan emas oke untuk challenge 2000 dan seribuannya disini ada uang 2000 ada 3 lembar dan seribunya ada 4 lembar langsung aja kita masukin ke challenge 1000 ada 4 1, 2, 3, 4 kita warna dulu oke ini dia trackernya dan untuk challenge 2000 disini ada 1, 2, 3 ada 3 lembar langsung aja kita masukin jadi ini dia trackernya dan itu dia untuk di binder tabungan atau savings oh ya untuk uang koin karena uang koin aku udah lumayan jadi langsung aja kita masukin ke celengan uang koinnya nah jadi ada segini ya teman-teman dan ini juga udah hampir penuh dan seperti biasa rencananya kalau udah penuh ini bakalan aku tukarkan ke mini gold oke teman-teman sekian dulu untuk di cash stuffing kita minggu ketiga di bulan Juni terima kasih buat teman-teman yang udah nonton yang sampai habis sampai bertemu lagi untuk cash stuffing aku di minggu keempat di bulan Juni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa